Halo Badminton Lovers, berikut kelas semen dan hasil pertandingan Sudirman Cup 2023 hari keempat. Update hari ini, Rabu 17 Mei 2023, di mana Malaysia menang 4-1 atas Chinese Taipei, yaitu atas nama Chen Tangji dan The Owei menang 17-21, 21-19, dan 21-17 setelah mengalahkan Ye Hongwei, Li Jiaxin. Kemudian, Li Zi Jia, berhasil menang atas Chow Tianchen, 21-14, 23-21. Di partai ketiga, Malaysia kehilangan 1 angka setelah Gojin Wei kalah 8-21 dan 10-21 dari Tai Suying. Kemudian, di partai keempat, Ong Yeuxin Teo Eyi berhasil mengalahkan Lu Qingyao dan Yang Pohan dengan skor 21-8, 23-21. Dan terakhir, dari sektor ganda putri, Verlitan Tina Amuraditaran berhasil mengalahkan Husu Yaqing, Tengchun Sun dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-15. Sementara itu, dari grup C lainnya, India menang 4-1 atas Australia, di mana ganda campuran India harus kalah, yaitu Sai Pranetka dan Tani Sakrasto dari Kenneth Zehoe dan Gronja Samurfeld dengan skor 21-17, 14-21, dan 18-21. Kemudian, dari sektor tunggal putri, Pranoy HS menang atas Jek Yu dengan skor 21-8, 21-8. Kemudian, dari sektor tunggal putri, Anupama Upadaya berhasil menang 21-16 dan 21-18 dari Tiffany Ho. Kemudian, di match keempat, MR Arjun Rupka Vila berhasil mengalahkan Riki Tang dan Raine Wang dengan skor 21-11, 21-12. Dan terakhir, di match kelima, ganda putri Tani Sakrasto dan Aswi Nipponampa berhasil mengalahkan Ketilenea dan Eng Gelayu dengan skor 21-19 dan 21-13. Kemudian, dari grup D, Jepang harus kalah 5-0 atas Korea, di mana Yuta Watanabe Harisah Higashino harus mengakui Kim Bonho dan Jeng Naon dengan skor 21-19, 15-21, dan 5-21. Kemudian, dari sektor tunggal putri, match ke-2, Kenta Nishimoto dikalahkan Jeng Ho Jin dengan skor 11-21 dan 19-21. Di match ke-3, Akane Yamaguchi juga harus kalah dari Anseong dengan skor 11-21 dan 15-21. Di match ke-4, ganda putra Takurohoki, Yugo Kobayashi juga harus kalah dari Kang Min Hyuk, Seyo Sungjai dengan skor 18-21 dan 12-21. Kemudian, di partai penutup, ganda putri Yuki Fukushima, Sayaka Hirota juga harus kalah dari Baik Hana dan Lee Sohi dengan skor 13-21 dan 18-21. Kemudian, di grup D lainnya, Perancis menang 5-0 atas England setelah di mana ganda campuran Tom Jekyll dan Pindarou berhasil mengalahkan Marcus Ellis-Lawrence Pitt dengan skor 22-20-21-19. Kemudian, Thomas Junior Popop berhasil mengalahkan Colin Kayan dengan skor 21-13, 14-21 dan 21-17. Dari sektor Tunggal Putri, Si Suipe berhasil mengalahkan Rhea Redpan dengan skor 21-11, 21-11. Mets keempat, Lucas Corvey dan Ronan Labar berhasil mengalahkan Ben Lennon-Shane Pendy dengan skor 21-19, 21-19. Dan di match terakhir, ganda putri Margot Lambert dan Anne Tran berhasil mengalahkan Kloberts dan juga Lauren Smith dengan skor 21-13, 11-21 dan 21-18. Berikut, kelas men sementara Sudirman Cup 2023. Dari grup C, Malaysia berhasil menjadi juara grup C setelah mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 41. Dan dari grup D, Korea berhasil menjadi juara grup D setelah mengalahkan Jepang 5-0. Kemudian, di grup A, China akan berhadapan dengan Denmark pada besok 18 Mei 2023 pukul 16.00 untuk penentuan juara grup A. Sementara itu, di grup B, Indonesia akan menantang Thailand besok pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 9 pagi untuk penentuan siapa yang akan keluar sebagai juara grup B. Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya, bye.